Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Khazanah Encyklopedia Islam Dunia Pagi ini kembali hadir ke hadapan anda Untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan Banyak kejutan yang terjadi di akhirat gelap Salah satu peristiwa yang cukup mengejutkan itu Adalah gagalnya seseorang masuk surga Padahal amal solehnya banyak Solatnya disiplin, puasanya pun rajin Sedekah juga sering mengaji hampir setiap hari Sementara orang lain yang memiliki amalan serupa Dengan mudah memasuki surga Allah SWT Lalu apa yang membuat orang itu gagal meraih surga Padahal telah membawa bekal amalan yang banyak Nabi SAW memberitahu kita tentang orang yang tidak beruntung itu dalam sabdanya Taukah kalian siapakah Muflis, orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab Di kalangan kami, Muflis atau bangkrut itu adalah Seorang yang tidak mempunyai dirham dan harta benda Nabi bersabda Muflis diantara umatku itu ialah Seseorang yang kelak di hari kiamat datang lengkap Dengan membawa pahala ibadah solatnya Ibadah puasanya Dan ibadah zakatnya Disamping itu dia juga membawa dosa berupa makian pada orang ini Menuduh yang ini Menumpahkan darah yang ini Serta menyiksa yang ini Lalu diberikanlah pada yang ini Sebagian pahala kebaikannya Juga pada yang lain Sewaktu kebaikannya sudah habis Padahal dosa belum terselesaikan Maka diambillah dosa-dosa mereka itu semua Dan ditimpakan kepada dirinya Kemudian dia dihempaskan ke dalam neraka Hadith Riwayat Muslim Inilah bahayanya perbuatan zalim terhadap sesama Meskipun tidak meninggalkan solat, puasa dan berzakat Tapi karena tidak memperhatikan ahlak dengan sesama manusia Semua pahala yang menggunung itu habis tak bersisa Karena banyaknya orang yang menuntut kezaliman Yang pernah ia lakukan ketika di dunia Barangkali ada yang pernah ia hina ketika di dunia Datang menuntut Atau ada yang pernah ia fitnah datang menuntut Atau ada yang pernah ia rebut hak hartanya Juga datang menuntut Akhirnya tak bersisa sedikitpun pahala yang segunung itu Sementara tuntutan belum juga selesai Masih banyak orang yang menuntut keadilan atas kezaliman Yang pernah dilakukan dahulu di dunia Hingga tak ada yang bisa membayarnya Karena amalan yang dibawanya telah habis Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengambil dosa orang-orang yang menuntut Lalu ditimpakan pada orang yang berlaku zalim itu Hingga akhirnya hanya dosa yang dimilikinya Ia yang tadinya memiliki pahala menggunung Habis tak bersisa Bahkan saldo dosanya justru bertambah banyak Sementara kesempatan beramal sudah tidak ada Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW Orang yang betul-betul bangkrut Jika bangkrut dialami di dunia Masih bisa diusahakan untuk bangkit kembali Sifatnya hanya sementara Karena hidup di dunia hanya sementara Tapi bangkrut di akhirat Kemana lagi akan dicari bekalnya Na'udzubillah min zahari Pemirsa kezana Allah mempersiapkan surga Untuk orang-orang yang beriman kepadanya Dan beramal soleh Dan beriman kepada kekuasaan dan kekuatannya Serta beriman akan datangnya hari berbangkit Sebaliknya mereka yang tidak mengimani itu semua Akan ditempatkan di dalam nerakanya Akan tetapi sebuah kejutan terjadi di akhirat kelahan Seseorang yang tidak memiliki modal amal soleh Bahkan tidak yakin akan kekuasaan Allah Bahkan ketidakyakinan itu ia wujudkan dalam tindakan Yaitu dengan memerintahkan ahli warisnya membakar jenazahnya Serta menaburkan abunya Namun di akhirat kelah Ia tetap dimasukkan oleh Allah Ta'ala Kisahnya diceritakan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda Pada zaman dahulu Ada seorang laki-laki yang selalu berbuat dosa Takkala ia akan menjemput kematian Ia berpesan kepada anak-anaknya Jika aku telah mati Maka bakarlah jenazahku Lalu tumbuklah arang jenazahku Dan taburkan abunya Di laut menurut lafal muslim Pada saat angin bertiup kencang demi Allah Jika Allah mampu membangkitkan diriku Tentulah robku akan menyiksaku dengan siksaan pedih Yang belum pernah ditimpakan kepada seorangku Ketika orang itu mati Pesannya dilaksanakan oleh anak-anaknya Maka Allah SWT Memerintahkan kepada bumi Kumpulkanlah abu jenazahnya yang ada padamu Bumi pun melaksanakan perintah Allah Sehingga laki-laki itu pun kembali berdiri secara utuh Allah bertanya Kenapa kamu melakukan tindakan seperti itu? Laki-laki itu menjawab Wahai robku Karena rasa takutku kepadamu Maka Allah mengampuni laki-laki itu Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Awalnya orang ini meyakini bahwa Allah Tidak memiliki kuasa atas dirinya Jika ia telah menjadi debu dan tercerai berai Ke berbagai tempat Ia tidak yakin Allah sanggup mengumpulkan kembali Bagian-bagian dirinya tersebut Dan membangkitkannya ketika datang hari berbangkit Hal ini sebetulnya merupakan Semua bentuk kekufuran Karena mengingkari kekuasaan Allah Yang mampu mengembalikan jasadnya Seperti sedia kalah Dan membangkitkannya di hari kiamat Orang seperti ini Jika telah datang baginya keterangan Dari Nabi dan Rasulullah Maka ia akan termasuk golongan orang kafir Dan akan dicampakkan ke dalam neraka Di hari akhir kelak Tapi apa yang terjadi pada dirinya Di luar dugaan dan di luar keleziman Ia justru diampuni oleh Allah Azzawajalla Dan dimasukkan ke dalam surganya Kenapa bisa seperti itu? Para ulama menjelaskan beberapa alasan Kenapa Allah tidak menghukumnya Yang pertama Orang tersebut masih memiliki keimanan Kepada Allah Ta'ala Hal ini dibuktikan ketika Allah bertanya Kepadanya tentang alasan tindakannya Berwasiat untuk disebar abu mayatnya Alasannya karena takut kepada Allah Keimanannya ini bersifat umum Ia beriman akan keberadaan Allah Tapi ia meragukan kemampuannya Untuk mengembalikan makhluk yang telah tiada Dan membangkitkannya Maka hal ini berhubungan dengan perkara yang kedua Yaitu ketidaktahuannya akan kekuasaan dan kemampuan Allah Ia menyangka dengan berbuat seperti itu Ia dapat lari dan terhindar dari kekuasaan Allah Faktor ketidaktahuan inilah yang membuat Allah mengampuninya Dalam syariat Islam Ketidaktahuan menjadi alasan seseorang tidak dihukum Bahkan tidak bisa dihukumi kafir Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak tahu Akan syariat agamanya Salah satunya karena risalah Islam tidak sampai kepada dirinya Allah menyampaikan risalahnya dengan mengutus para nabi dan rusul Agar menyampaikan pada kaumnya Jika risalah Allah itu pesannya tidak sampai pada suatu kaum Maka kaum itu tidak bisa dihukum Allah ta'ala berfirman Dan kami tidak akan mengazab seorang pun Sebelum kami mengutus seorang rusul Al-Quran Surah Al-Isra ayat 15 Lain lagi halnya Jika telah datang pesan dari nabi atau rusul kepadanya Tapi kemudian ia mendustakan pesan tersebut Atau ia enggan meyakini apa yang disampaikan oleh utusan Allah Maka barulah orang seperti ini jatuh dalam kekukuran Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madari Yus Salikin Menjelaskan bahwa kufur itu ada dua bentuk Pertama kufur secara keseluruhan terhadap apa yang Allah turunkan Bahkan juga mengingkari akan adanya utusan Allah Yang kedua kufur terbatas Atau hanya mengingkari salah satu atau beberapa ajaran Islam Seperti mengingkari kewajiban yang telah Allah tetapkan Mengingkari kewajiban sholat, kewajiban puasa dan lain-lain Atau mengingkari sesuatu yang telah Allah haramkan Seperti mengingkari keharaman babi, judi, miras, riba dan lain-lain Atau mengingkari salah satu sifat yang telah Allah tetapkan Bagi dirinya Seperti mengingkari sifat penyayang dan pengasih Allah Atau mengingkari sifat marah dan berkuasanya Allah Ada pun mereka yang mengingkari karena ketidaktahuannya Atau karena penafsiran atau takwil yang berbeda Maka pelakunya tidak dapat dikafirkan karena hal tersebut Seperti orang yang mengingkari kemampuan Allah Ta'ala Yang tersebut dalam hadith Sehingga memerintahkan keluarganya untuk membakar mayatnya Dan menaburkan abu jasadnya saat angin bertiup kencang Meski demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuninya dan merahmatinya karena ketidaktahuannya Pemirsa kiasana Jika ada pertanyaan Siapakah kira-kira yang akan masuk neraka pertama kali? Barangkali akan terbersih di pikiran Orang-orang yang berbuat sirik atau menyekutukan Allah Atau orang-orang kafir yang mengingkari Allah Rasulnya dan ajarannya Atau mungkin orang-orang munafik Yang menampakkan keislaman Tapi hatinya benci dan penuh permusuhan terhadap Islam Kalau bukan mereka Pastilah para pelaku dosa besar Seperti para pembunuh, perampok atau pezinah Ternyata bukanlah mereka yang pertama masuk neraka Justru yang pertama kali masuk neraka adalah Orang yang mati syahid Orang yang menuntut ilmu belajar Al-Quran Dan mengajarkannya Serta orang yang rajin bersedekah Tiga golongan inilah yang kelak lebih dahulu Perasakan panasnya neraka Bagaimana bisa demikian? Bukankah amalan-amalan mereka adalah amalan yang utama Dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya? Secara lahir memang semua amal soleh yang dilakukan orang-orang Dalam hadith tersebut merupakan kunci-kunci masuk surga Tapi ternyata nasib mereka justru kebalikannya Dimasukkan ke neraka Tak hanya itu mereka bahkan mendapat giliran pertama memasuki neraka Semua itu disebabkan oleh motif Oleh niatnya saat melakukan amalan terpujinya Nabi SAW mengabarkan kepada kita Dalam hadith riwayat muslim Orang yang pertama adalah orang yang mati syahid Namun sebenarnya orang tersebut tidak bersungguh-sungguh Dalam berjuang membela agama Allah Melainkan hanya ingin dikatakan sebagai Orang yang gagah, pemberani, dan lain sebagainya Kelak orang ini akan diperlihatkan semua nikmat-nikmat Yang Allah berikan kepadanya Dan setelah itu Allah bertanya Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Lalu orang tersebut menjawab Aku berperang semata-mata karena engkau Sehingga aku mati syahid Namun Allah maha mengetahui Sehingga dia berfirman Engkau dusta Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah merani Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu Lalu diperintahkan para malaikat oleh Allah Untuk menyeret orang itu Dan melemparkannya ke dalam neraka Selain itu Orang yang berilmu dan orang yang membaca Al-Quran Juga menjadi orang yang pertama kali masuk neraka Namun yang dimaksud disini adalah Orang yang berilmu tersebut berharap Agar ia disebut sebagai orang alim Pintar dan sebagainya Dan orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut adalah Orang yang membaca Al-Quran Dan berharap dirinya dapat disebut sebagai Qori dan Hafiz Maka Allah memerintahkan malaikat Agar menyeret atas mukanya Dan melemparkannya ke dalam neraka Oleh karena itu Janganlah pernah mengharapkan pujian dari orang lain Atas kemampuan yang kita miliki Sehingga memunculkan sifat sombong dalam diri Dan membuat pahala yang kita dapatkan Hilang karenanya Kemudian orang yang ketiga Adalah orang yang Allah berikan Karunia berupa harta benda dan kekayaan Kemudian ia menggunakan harta tersebut Di jalan Allah untuk kebaikan Seperti bersedekah Membantu fakir miskin dan lain sebagainya Tapi ia melakukannya Hanya karena ingin dianggap sebagai orang yang murah hati Allah bertanya Apakah yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu Dia menjawab Aku tidak pernah meninggalkan sodakah dan infak pada jalan yang engkau cintai Melainkan pasti aku akan melakukannya Semata-mata karena engkau Allah berkata Engkau dusta Engkau berbuat yang demikian itu Supaya dikatakan seorang dermawan Murah hati Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu Kemudian diperintahkan malaikat Agar menyeretnya atas mukanya Dan melemparkannya ke dalam neraka Disadikan dari hadith riwayat muslim Mujahid, alim, atau qori Pembaca Al-Quran dan ahli sedekah Adalah orang-orang yang tampak baik dalam kehidupan dunianya Bahkan perbuatannya seringkali menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain Namun ternyata Allah amat sangat membenci mereka Bukan karena perbuatan mereka Tapi karena niat mereka dalam beramal Tentu kita telah mendengar hadith yang mengatakan Bahwa segala amalan bergantung niatnya Allah tidak hanya menilai manusia dari perbuatannya Tapi juga dari niatnya Seperti tiga golongan yang dicontohkan oleh Nabi SAW Mereka beramal bukan dilandasi niat karena Allah Tapi demi mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain Maka sia-sialah apa yang mereka kerjakan Di dunia mereka tentu mendapatkan apa yang diinginkan Sanjungan, pujian, dan sebagainya Namun di akhirat Karena niat mereka bukan karena Allah Maka merakalah tempat kembali mereka Na'udhu bin lah min zani Pemirsa Ghazana Kejadian hari kiamat merupakan kumpulan rentetan peristiwa dasyat Yang menggetarkan hati Ada nikmat dan ada asat Setiap penggal episode kejadian tersebut Memberikan pelajaran yang amat berharga bagi umat manusia Di antara peristiwa dasyat yang cukup mengejutkan Dan menorehkan pelajaran sangat mendalam Adalah disembelihnya kematian Sebuah kejadian yang membangkitkan buru Roma setiap insan Dan mengusik tidurnya orang-orang yang beriman Setelah semua penghuni surga masuk ke dalamnya Dan seluruh penghuni tetap neraka menempati tempatnya di neraka jahannam Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kematian Kematian saat itu telah bertransformasi Menjadi seekor domba Kematian kemudian diletakkan di suatu tempat Di antara surga dan neraka Semua penghuni surga dan neraka Bisa menyaksikannya Abu Sa'id al-Hudri r.a menyebutkan Bahwa Nabi s.a.w. bersabda Di hari kiamat telah kematian didatangkan dalam bentuk kambing berburu hitam putih Seorang penyeru berkata Wahai penghuni surga Maka mereka pun menengok dan melihat Tahukah kalian apa ini? Lanjut si penyeru Ya itu adalah kematian Jawab mereka Seluruhnya telah melihatnya Penyeru kembali berkata Wahai penghuni neraka Mereka pun menengok dan melihat Tahukah kalian apa ini? Ya itu adalah kematian Seluruhnya telah melihatnya Lalu kematian tersebut disembeli Seraya si penyeru berkata Wahai penghuni surga Setelah ini kalian akan kekal dan tidak ada lagi kematian Wahai penghuni neraka Setelah ini kalian pun akan kekal dan tidak ada lagi kematian Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Peristiwa ini merupakan penanda bahwa kematian telah tiada Kematian telah mati Tidak ada lagi kematian setelah hari itu Yang ada adalah dua warna kehidupan yang amat bertolak belakang Kehidupan pertama adalah kehidupan para penghuni surga Yang diliputi dengan segala jenis kenikmatan yang tiada taranya Kehidupan kedua adalah kehidupan para penghuni neraka Yang dikungkung segala bentuk siksa dan azab yang tak terperikan Masing-masing akan menjalani kehidupan tersebut Kekal abadi tanpa ada batas akhir Dalam riwayat lain disebutkan penduduk surga Semakin bergembira setelah apa yang mereka rasakan sebelumnya Sedangkan penduduk neraka semakin sedih dan menderita setelah apa yang mereka rasakan sebelumnya Rupa kematian dalam bentuk seekor domba juga menjadi tanda tanya bagi banyak para ulama Karena seperti yang kita kenal di dunia Kematian bukan azab yang bisa disaksikan oleh panca indera Sehingga bagaimana kematian bisa dibunuh Ada juga yang mengatakan bahwa yang disembeli sebenarnya bukan kematian Tapi maksudnya adalah malaikat maut yang tugasnya memang menghantarkan kematian Sebagian ulama lainnya memberikan penjelasan bahwa hadith tersebut sesuai dengan hakikatnya Tidak perlu ditafsirkan macam-macam Allah SWT maha berkuasa dan tidak ada yang tidak mampu dia lakukan Oleh karena itu jangan ukur kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk Sama halnya jangan ukur kejadian-kejadian di akhirat dengan kejadian-kejadian di dunia Peristiwa di akhirat sangat berbeda dengan apa yang terjadi di dunia Apa yang terjadi di sana di luar nalar dan jangkauan akal manusia Lagipula perubahan sesuatu yang tidak bisa diindera Menjadi sesuatu yang bisa diindera bukan hanya tentang kematian saja Dalam riwayat lainnya juga disebutkan bagaimana Allah SWT merubah sifat menjadi zat atau sebaliknya Misalnya ketika Allah memberitakan amalan hambanya dalam surat Al-Anbiya ayat 47 Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat Maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun Pasti kami mendatangkan pahalanya Dan cukup kami sebagai pembuat perhitungan Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 47 Dalam ayat tersebut Allah mengatakan bahwa ia menimbang amalan manusia Bahkan menyebut satuan beratnya Padahal kita tahu amalan yang dilakukan manusia Yang kita tahu bukanlah zat yang bisa ditimbang Dan itu saja dalam hadith lain ketika Rasulullah SAW menceritakan Tentang azab dan nikmat di dalam kubur yang diterima oleh penghuninya Beliau mengatakan bahwa amal soleh seseorang akan datang dalam rupa seseorang Berwajah rupawan, berpakaian bagus dan beraroma wangi Dan sebaliknya amalan buruk akan datang dalam rupa seseorang yang sangat jelek Pakaian yang buruk dan bau yang busuk Nabi SAW bersabda Lalu datang padanya seorang berwajah tampan berbaju bagus dan aromanya wangi seraya mengatakan Bergembiralah dengan hari yang menyenangkanmu Hari yang engkau dijanjikan untuknya Semayit mengatakan Siapakah dirimu? Wajahmu seperti wajah orang yang datang dengan kebaikan Dia menjawab Saya adalah amalmu yang soleh Hadith Riwayat Ahmad Abu Daud Contoh lainnya adalah ketika Rasulullah SAW menginformasikan tentang surat Al-Baqarah dan Ali Imran Yang telah akan menjadi naungan yang akan melindungi pembacanya Padahal apa yang kita baca, yang kita kenal di dunia bukanlah zat Apalagi hingga bisa memberikan naungan yang memayungi Beliau SAW bersabda Bacalah dua bunga, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran Karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti naungan Hadith Riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya akan datang seorang lelaki besar gemuk pada hari kiamat yang berat amalnya di sisi Allah Tidak seberat sayap seekor nyamuk sekalipun Bacalah oleh kalian Maka kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 105 Hadith Riwayat Muslim Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memberi dan diberi petunjuk Terima kasih atas perhatian Anda Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda